baik kita lanjutkan ya bapak ibu ini nanti di record aja supaya nanti bisa di share ke yang lainnya saya share screen dulu ya bentar untuk yang sekarang ini mengenai tim di tim ini nanti sebenarnya dari awal perkuliahan mahasiswa sudah forming tim mulai dari yang pertemuan pertama kan kemarin ada entry style nanti disitu ada 5 tipe kewirausahaan ada M1, M2, M3 M4 sampai M5 nanti dari 5 tipe itu satu tim harus ada 5-5 nya supaya kompleks jadi nanti ada yang di hasilnya itu kalau M1 itu misalnya dia jago memplanningkan kalau M4 itu jago memobilisasi orang misalnya M2 itu jago jual melihat peluang jago menjual nah itu kalau bisa nanti kita acak sesuai satu tim itu ada 5 tipe keperusahaan yang di pertemuan satu itu nah selain itu ini mungkin sedikit mengenai leadership ya untuk mahasiswa supaya nanti mereka juga bisa mengakomodasi ini nah ini adalah mengenai shared leadership saya setel videonya ya welcome back how was the experience of working in teams under 3 different leaders I'm sure you had found the experience different under each leader why was it so because each team leader demonstrated a different leadership style let me quickly summarize the 3 leadership styles that you experienced leader A thought of himself as lord and master and directed the team to do things his or her way it was my way or the highway for this leader right this style is called an autocratic style of leadership such leadership creates negative emotions in the team and can result in dissatisfaction amongst the team members also team members will lack a sense of ownership and belonging this in turn can lead to the failure of achieving goals in contrast leader B merged with the team this type of leadership is known as democratic or shared leadership under shared leadership leaders provide freedom to all team members to contribute to contribute to the team to contribute this allows things to happen with consensus and there is a sense of ownership amongst the team under shared leadership team members are usually happy and there is trust within them shared leadership is the ideal style of leadership for the success of an entrepreneurial venture now let's analyze leader C this leader gave complete freedom and control to the team this style of leadership is called laissez-faire it is a system where a lot of freedom is given to the team members this can lead to chaos as there is no structure to how tasks are executed as a consequence no one can be held accountable for failure here let me reiterate one important point please do not confuse leadership styles with entrepreneurial styles which you learnt about in the previous course when you start your business you will put together a team and you will lead it towards your home that is when you will wear the leader's hat and adopt a specific leadership style in the next segment we will explore shared leadership style in detail and look at why the style is best suited for a startup with that I bid you goodbye and have a great day jadi dari video itu ada tiga tipe ya leadership ini sebenarnya seharusnya dimulai dengan games seharusnya tapi karena ini masa pandemi dan tidak memungkinkan untuk menjalankan game secara offline jadi mungkin kita akan langsung ke sini menjelaskan mengenai tiga tipe kepemimpinan itu yang pertama tadi kan tipe ini ya yang pertama itu tadi otokretik yang pertama itu otokretik atau mungkin bisa bisa diibaratkan seperti ini ya apa otokretik itu kalau di Indonesia penuh tekanan intinya nah ini akan berdampak kepada emosi yang negatif kepada para anggotanya dan akan menyebabkan dissatisfaction atau ketidakpuasan nah kemudian tipe yang kedua itu adalah demokratik atau shared leadership nah di tipe ini si leader nanti harus membuat rules apa aja sih yang harus dikerjakan sama timnya misalnya member A harus ngerjain ini member B harus ngerjain ini jadi leader tetap sebagai direction sebagai pengarah tapi masing-masing diberikan kebebasan untuk diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya jadi ini adalah tipe yang paling ideal untuk startup kemudian tipe selanjutnya adalah yang lazes fair atau kalau disini tipe kepentinganan lazes fair ini menimbulkan ketidak mengertian dari si anggotanya karena tidak ada arahan dari si leader jadi si leader hanya yaudah kamu kerjain ini silahkan kerjakan tapi tidak 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 diberitahu how to do nya tidak diberitahu bagaimana caranya nah jadi disini leader tanpa kebingungan sehingga menyebabkan ya masing-masing arahnya berbeda yang dikerjakan sama si anggotanya nah ini menyebabkan goal utamanya justru tidak tercapai nah ini adalah tiga kepemimpinan yang mungkin nanti yang jadi CEO ini harus bisa bertindak sebagai shared leadership nah ini mengenai tipe-tipe kepemimpinan kemudian selanjutnya adalah mengenai team building saya setel dulu videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati through the Adopting Shared Leadership activity. To quickly recap, you learned that there are three leadership styles. Autocratic, Largest Fair, and Shared Democratic Style. You also experienced each leadership style and concluded that the shared style is better suited for a startup. Before we proceed, here is an interesting piece of information about Shared Leadership. Unlike other leadership styles, Shared Leadership involves two or more people sharing the responsibilities of leading the team. In Shared Leadership, lead roles are assigned based on the experience and expertise of each person. The main aspect of Shared Leadership is to take the entire team towards a common goal. And the driving principles of Shared Leadership are ownership, co-creation, trust, and alignment to the big picture. So how do you get someone on board? Someone with whom you can share your vision and responsibility in a startup? Let's go through some real-life examples to see how it can be done. Does that logo look familiar? Of course it does. Sergei Brin and Larry Page together co-founded Google while they were PhD students in 1998. So what worked for them? Common interests? Common passions? Common ideologies? Both Sergei and Larry had a technology background. Both share a common passion for protecting the environment. Both live by the ideology, don't do evil. So much so that till today, arms and hard liquor ads do not find their way into Google. While Page today heads the products division, Brin takes care of technology. Now, take the case of Apple. In this case, the two co-founders complemented each other. The technical skills of Steve Wozniak complemented the business foresight of Steve Jobs and helped turn Apple into the world's largest information technology company. And finally, there is Twitter. Co-founders Evan Williams, Jack Dorsey, Noah Glass, and Bill Stone have great mutual respect and were driven by a common ambition to create this immensely popular online news and social networking service. These examples illustrate how finding the right co-founder can help build a lasting company. To summarize, in the case of Google, the leaders are from similar backgrounds. In the case of Apple, the leaders complemented each other's talents. And in Twitter's case, the leaders had a common passion and personality. In the real world, how and where do you find such co-founders? Simple. Looking for people within your own network will easily help you identify potential co-founders from similar backgrounds. For finding a partner with the right complementary skills, refer to the entrepreneurship styles table that was shared with you in the previous course. To find people who share your passion, explore various forums such as events, social media, workshops, summits, etc. Here is a word of caution though. You should look for a co-founder if and only if you are sure that your venture does indeed require one at that time. Don't appoint one just for the heck of it. Let's not be in a hurry to find the right co-founder. If you haven't found one yet, be ready to go solo till you find the right match. Of course, going solo might be difficult, but then, who said entrepreneurship is going to be easy? Now that we have talked about co-founders, let's look at who else you need as part of your startup team. So, why do you think a team is required in a business? Why not do all the work on your own? Right? Wrong. A great team allows an entrepreneur to focus on creating a business that is independent of you, the entrepreneur. Otherwise, all you will be doing is building a job for yourself. While a novel idea is the starting point for entrepreneurial success, true success comes to you. Suaranya hilang, Bu. is responsible for all decisions regarding digital platforms, e-commerce, mobile apps, etc. financial officer. All financial aspects, such as accounting, budgeting, cash management, etc. is handled by this person. Sales and marketing. All marketing and sales driven activities of the startup will be the responsibility of this person. Nah, nanti saat perkuliahan, mahasiswanya setidaknya membagi menjadi empat ini ya. Kalau misalnya hanya ada tiga mahasiswa, berarti ada yang dirangkap. Jadi, yang pertama, misalnya leader itu mengerjakan juga finansial gitu. Bisa seperti itu. Nah, jadi paling tidak ada empat ini. Ada CEO, ada CTO, CTO itu biasanya leader ya. Ada CTO, Chief of Technology Officer, ada CFO, Chief of Financial Officer, dan CMO, Chief of Marketing Officer. Nah, ini nanti masing-masing memiliki topoksi yang berbeda. It is important that you hire appropriate individuals for these roles depending on the nature of your startup and the resources that you have. When hiring individuals for specific roles within the company, do refer to the entrepreneurial styles that was covered in the orientation program. Doing so will help you put together a team that complements your strengths and fills any gaps that may exist in the talent pool within the startup. To help you get started with team building, we have an assignment for you. By completing this assignment, you will be able to detail out a clear set of roles that are required within your company. With that, let me take your leave now. Enjoy yourself and happy team building. nah ini untuk team ini sebenarnya salah satu hal yang krusial ya kalau untuk startup atau perusahaan baru. Karena rata-rata kegagalan dari startup itu salah satu penyebabnya itu adalah team. Ketidak samaan visi dalam team, kemudian ketidak ketidak teraturan dalam memanage team, itu juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan startup itu bubar. Sebenarnya potensi bisnisnya bagus, tapi karena manajemen timnya tidak baik, jadinya bubar. Rata-rata banyak tenant yang sudah mendapatkan hibah mati itu karena ini. Tidak hanya di IT, tapi ini adalah problem di seluruh dunia bahkan, tidak hanya di Indonesia. Kemudian jika misalnya dalam team internal kita itu kurang, berarti kan kita butuh hire orang, hire dari pihak eksternal. Di sini ada beberapa strategi, bagaimana supaya hire kita dalam merekrut sebuah orang itu bisa efektif. Ini saya share video-nya. Halo, selamat datang di kedua sesi di FINDING YOUR TEAM. Lagi sekarang kita telah belajar mengapa share leadership worth, wealth, and talent. The importance of getting a profile to complements your lifestyle and the news of hiring a team. You have also completed the assignment in which you defined a role that need to be built within your business. Now, for your venture to take off, you must start hiring, but you cannot afford a possible hiring mistake. Sebentar, kok ke ini ya? Kenapa bu? klik unshare stop. In a case of a startup, which is why you need to put together a hiring strategy. If you have decided to hire one or more co-founders for your business, here are a few things you would need to do. first, you must know exactly why you need a co-founder or co-founders. You could have several reasons to do so, such as to share the burden of business or risks of the business or to bring in skills that complement yours in the business. Next, you need to create the co-founder profile or profiles. Then, figure out where and how to find the people to fit these profiles. The next step is to complete all formalities and paperwork before getting them on board. Details on how to craft the agreement between co-founders will be shared in a later lesson. Understand each other's thought process. 4. Motivate each other to succeed. 5. Divide roles, responsibilities and shareholding. Last but not the least, decide who's going to lead the organization. It can be either one of you or you can take turns with the co-founder or other co-founders. Nah, ini adalah beberapa tips ya jika kita mau meng-hire. Yang pertama, harus di-clear kan dulu nih visi dari perusahaan apa. Kemudian baru nanti dijabarkan apa aja yang dibutuhkan supaya mendukung visi perusahaan itu. Kemudian yang kedua trust. Trust ini juga penting ya. Kita harus percaya antara satu member dengan lainnya. Kemudian yang ketiga kita juga harus mengerti bagaimana cara orang lain berpikir supaya bisa saling mengerti satu sama lain. Kemudian saling memotivasi untuk bisa sukses bersama. kemudian bisa divide roles responsibility dan share holding. Jadi saling bekerja sesuai dengan roles responsibility dan membantu jika misalnya teman kita ada yang butuh bantuan. Kemudian decide leader at the onset. Jadi si leader tetap harus sebagai pemegang kendali. dengan co-founder on board it is now time to put together the team and that is what we look at next. When you decide to start hiring a team for your company there is a hiring strategy that you will need to adopt. So what should the strategy be? The best hiring strategy is don't hire. Delay hiring for as long as you can because hiring a team is a cost to the company and a responsibility. It could also put a strain on the limited resources of your company. Therefore if you plan to hire do so only if the founding team is unable or unequipped to cope with the workload. The next question is on what terms do you plan to hire? You could choose to hire interns, freelancers, contractual employees or full-time ones. It is always better to have a limited number of full-time employees in a startup. You also need to decide on the typical skill set for which you need to hire. To do so, think through a few questions carefully. For example, do you need technique technique Aduh, jaringannya berhenti ya, bentar. jadi ini beberapa sharing strategi ya sebenarnya jadi kalau dari sisi pengusaha dari sisi company sebenarnya kalau masih bisa di handle itu lebih baik handle sendiri dibandingkan hire kenapa? karena ya hiring itu berarti cost sebenarnya jadi kalau memang benar-benar sudah mentok nah baru kita bisa meng-hire dan bisa empat ini nih yang dipilih jadi bisa meng-hire internship freelancer, kontraktual atau full-time employee nah ini juga tergantung tergantung dari kebutuhan kalau misalnya sifatnya project ya biasanya hanya freelancer atau kontraktual employee yang di-hire tapi kalau memang pekerjaan atau jobnya itu pekerjaan yang rutin itu biasanya yang di-hire adalah full-time full-time employees nah kemudian dari sisi typical skill ini juga harus di-clearkan siapa yang skill apa yang kita butuhkan jangan sampai kita sebenarnya itu butuh akutansi tapi ternyata yang di-hire dia nggak bisa akutansi gitu ini juga harus di-clearkan di awal supaya job studio-nya efisien oke ini belum jalan ya kayaknya ya internetnya for which you need to hire to do so think through a few questions carefully for example do you need teknik bentar ya kak ibu ini tidak terbuka internetnya oke ya maaf ya bapak ibu ini belum nyala kita coba share screen dari tempatnya mas Rama sebentar dibuka dulu tim section selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati turny sebentar ya kebetulan ya kebetulan bu sudah kelihatan ini saya belum share suara suaranya ada sudah ada kamu mau how share leadership trabajo prais sentence yang HAS berteman kebetulan bero bertanya mu vé Seri Well Give You have also completed an assignment in which you define the roles that need to be filled within your business. Now for your venture to take off, you must start hiring, but you cannot afford a costly hiring mistake. Adding the wrong person to your team hurts, more so in the case of a startup, which is why you need to put together a hiring strategy. If you have decided to hire one or more co-founders for your business, here are a few things you would need to do. First, you must know exactly why you need a co-founder or co-founders. You could have several reasons to do so, such as to share the burden of business or risks of the business or to bring in skills that complement yours in the business. Next, you need to create the co-founder profile or profiles. Then figure out where and how to find the people to fit these profiles. The next step is to complete all formalities and paperwork before getting them on board. Details on how to craft the agreement between co-founders will be shared in a later lesson. 1. Understand each other's thought process. 4. Motivate each other to succeed. 5. Divide roles, responsibilities and shareholding. 5. Last but not the least, decide who is going to lead the organization. It can be either one of you or you can take turns with the co-founder or other co-founders. With the co-founder on board, it is now time to put together the team and that is what we'll look at. 6. 7. 8. 10. 10. 10. 12. 12. 13. 12. 13. 13. 14. 14. will need to adopt so what should the strategy be the best hiring strategy is don't hire delay hiring for as long as you can because hiring a team is a cost to the company and a responsibility it could also put a strain on the limited resources of your company therefore if you plan to hire do so only if the founding team is unable or unequipped to cope with the workload the next question is on what terms do you plan to hire you could choose to hire interns freelancers contractual employees of full-time ones it is always better to have a limited number of full-time employees in a startup you also need to decide on the typical skill set for which you need to hire to do so think through a few questions carefully for example do you need technical people such as coders and designers do you need management professionals to take care of administration marketing sales production do you need skilled and semi skilled workers such as welders drivers electricians does your startup also require unskilled staff like delivery boys ideally when you are hiring the first few members of your team you should look for people who while being experts in a certain discipline should also be able to do tasks as required this is because when a company is just starting off everybody in the team will need to pitch in with everything the candidates should be passionate about learning and growing once you have finalized the skill set you will need to create job descriptions for the roles that need to be filled you then need to post advertisements for these positions using the respective job descriptions hiring a team for your business is a very exciting phase in entrepreneurship because it is a sign that your business is growing and finding the right team of people who share your passion commitment and vision is an entrepreneur's dream come true but let me repeat before you actually start hiring a team it is very important to ensure that your business can afford to hire and more importantly that it is absolutely necessary for you to start hiring with that I take your leave have a good day okay jadi itu ya ibu harus dipastikan kembali apakah memang hiring adalah benar-benar yang diperlukan mengingat perusahaan kan masih baru ya jadi kosnya masih sangat terbatas jika masih bisa di handle usahakan untuk mengarahkan mahasiswa untuk menghandle sendiri gitu nah kemudian setelah tim ini adalah subjek terakhir dari workshop kita yaitu mengenai marketing and sales nah sebelum kita lanjut ke marketing and sales ada pertanyaan bapak-bapak ibu bu muti dengan ketua tim lidernya kan kita buat kelompok ya iya dalam menentukan sebagai lidernya gimana kita apakah kita tunjuk sendiri langsung atau mereka sendiri menentukan sebagai lidernya gitu nah untuk nanti teknisnya pertama kan kalau untuk forming tim yang berdasarkan entry style ya Pak ya yang M1 M2 M3 M4 M5 nah sebenarnya dalam entry style itu juga bisa ditentukan sebenarnya jadi kalau leader itu kan biasanya orang yang harus bisa memobilize semuanya ya itu ada di dalam tipe M4 jadi kalau di satu tim itu ada M4 kalau saya prefer lidernya adalah M4 jadi yang paling yang paling bagus itu adalah gabungan M1 dan M4 jadi M1 itu adalah orang yang bisa memvisualisasi idenya dalam bentuk figure out besar jadi dia punya visi iya intinya lah ya kemudian kalau M2 itu ada tipe mersen M1 itu kan maker ya M1 itu maker M2 itu mersen atau pedagang jadi yang melihat peluang ini kalau M2 kalau saya rasa cocok untuk di tim marketing nih karena dia jago selling senang bertemu dengan orang baru gitu kalau tipe M3 M3 itu dia jago untuk membuat ide-ide out of the box jadi dia kreatif lah ya intinya kalau M3 kalau M4 nah ini M4 itu yang jago memobilize orang jadi jago menggerakan contohnya ya kalau M4 itu seperti Renald Kasali M4 itu M4 berjiwa untuk membantu orangnya itu tinggi hal prinsipalnya itu tinggi kemudian kalau yang M5 M5 itu biasanya dia fokus ke satu keahlian tapi dia dip contohnya Steve Job jadi dia kalau sudah suka fashion satu ya satu gitu tapi dip dalam dan dia mirip-mirip M3 yang M5 ini jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengarahkan kalau misalnya tidak ada M4 dan M4 itu enggak mau ya mungkin bisa dialihkan ke M1 sebenarnya untuk CEO semua tipe itu berpotensi sebenarnya untuk jadi CEO tapi kan ada kecenderungan yang bisa lebih beda ya jadi sebenarnya CEO itu karakternya itu berbeda-beda misalnya Mark karakternya pasti beda sama Steve Job atau co-foundernya Gojek misalnya pasti akan berbeda dengan foundernya Trevloca masing-masing potensi jadi CEO nah jadi nanti kalau misalnya ada yang mengajukan diri itu akan lebih baik tapi kalau misalnya tidak ada kita harus bisa melihat karakter si mahasiswa nih kalau M4 sih kalau saya sih lebih baik gitu jadi kalau misalnya untuk mekanisme pemilihan CEO pertama kita tawarkan siapa ada yang mengajukan diri atau tidak kalau tidak ya berarti kita yang mengarahkan berdasarkan hasil entre style yang M1 sampai M5 tadi itu itu sih Pak oke kalau ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait mekanisme nanti saat perkuliahan seperti apa kalau nggak ada kita lanjut ke marketing ya terakhir ini adalah marketing and sales nah untuk marketing and sales karena ini kan sebenarnya karena ini kan sebenarnya produknya itu kalau misalnya sudah siap jual akan lebih bagus tapi rata-rata mahasiswa KWU dasar itu produknya itu masih belum worth it untuk dikomersilkan gitu jadi untuk marketing and sales nanti kita skamnya itu pitching bentuknya jadi uasnya itu kita bentuknya pitching pitching itu apa sih pitching itu mula bagaimana dia memperkenalkan produknya sampai ke nanti dia bisa mendeliver supaya orang itu percaya sama produknya itu sih itu kan sebenarnya bagian dasar dari selling ya selling skill ya nah kemudian untuk yang marketingnya marketing marketing strateginya nah ini baru memetakan awal dia itu mau memilih channel seperti apa kan nanti kita akan belajar ya mengenai channel dan segala macam nah disini nanti si mahasiswa harus memilih produk dia cocoknya di channel mana gitu jadi mengenai marketing and selling nah mungkin untuk lebih clearnya lagi saya izin share screen untuk menjelaskan mengenai marketing and strategi pertama kita awali dulu dengan brand you have all heard of apple samsung oneplus these are all brands so what is the product as you very well oh ya udah berarti dari mas ram aja ya boleh 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 ya ntar saya stop share oke terlihat ya Bapak Ibu terlihat ya sudah terlihat yang session satu positioning and branding nah nanti tampilan di mahasiswa seperti ini ya Bapak Ibu mahasiswanya bisa menampilkan seperti itu you have all heard of apple samsung oneplus these are all brands so what is the product here as you very well know the product here is the mobile phone a brand is the image of the product in the customer's mind it represents what the customer thinks and feels about the product now think of spider-man as a brand the brand spider-man is put everywhere a water bottle notebook comic movie all these are products so what do you think when you think of an apple phone and what is the mental image when you think of a oneplus a brand is not just a word a name or a logo a brand evokes an emotion in the customer's mind because they get attached to the brand over a period of time this emotion gets built up as a result of the customer's interaction with the brand and the reputation the brand builds for itself it takes time and effort to build a brand let's take the example of bottled water water is naturally available to all of us is bottled water a brand or a product the fact is that though water is free for everyone some companies sell them to us by packaging it and putting their brand on it so how do you think companies are able to sell water which looks and tastes the same and yet people claim their product to be better or best the answer is very simple they'll attempt they create they created the Dyson vacuum cleaner a bagless vacuum that doesn't lose suction as it picks up dust now let me give you some tips to create a great brand first and most importantly your brand should be consistent with what the product actually is if you say your product is offered at the lowest price in the market then it should be the lowest price second use every opportunity to reinforce your brand to the customer even if it is as simple as writing your logo on your own car for example Tony Fernandez the AirAsia CEO has a huge AirAsia logo on his car third don't try to please everybody concentrate only on your target segment if you are trying to sell a luxury car you cannot associate with a local farmers market fourth when you form partnerships always associate with strong brands in many of its markets OnePlus ties up exclusively with Amazon to sell its products finally be consistent in all your communication for example your website should have the same look and feel color words as a poster or an ad in the paper to sum up all I would say is a product is what you sell but the brand is the perceived image of the product and branding is the strategy to build it okay nah jadi tadi mengenai brand ini menjadi sesuatu hal yang menarik ya you have all heard karena brand ini bisa membuat value-nya menjadi lebih-lebih lebih bervalue gitu lebih bernilai nah kalau tadi dibilang brand itu sebenarnya emosional emosi yang dirasakan pelanggan kita mungkin kalau di Indonesia ya mungkin yang brand-brand terkenal itu contoh lah misalnya aqua ya nah kadang aqua rimso odol kita kan kadang suka secara tidak sadar di alam bawah sadar kita kalau mau beli air ya aqua gitu mau beli aqua dong padahal maksudnya itu bukan aqua tapi air mineral tapi dia pasti selalu menyebutnya aqua atau misalnya mau beli odol odol itu sebenarnya dulu itu adalah nama merek odol tapi sampai sekarang kita menyebut pasta gigi ya odol gitu itu itu adalah cara kedua ya tadi kan cara pertama itu interaksi yang kedua itu karena sudah-sudah dikenal lama gitu nah kalau yang dengan interaksi contohnya ini adalah yang dilakukan waktu dulu ya kalau sekarang mungkin udah jarang yang dilakukan oleh partai ya salah satu partai di stasiun TV itu saya sampai amazingnya karena anak-anak di sekitar saya lebih hafal lagu itu lebih lebih hafal lagu partai itu dibandingkan lagu Indonesia Raya nah itu kan sebenarnya salah satu branding sesuatu yang diulang-ulang sampai itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita itu juga yang dilakukan sama Mastin Mastin good itu kan salah satu yang diulang-ulang terus itu sering banget dulu ya awal-awal dia baru-baru booming nah itu mengenai brand nah sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu mengenai channel coba saya saya share screen di sisi saya ya bakal masih burem masih burem Bapak Ibu masih 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 ya gue coba saya refresh iya dari komputer net iya kayaknya nih tadi sih pas dicoba zoom zoomnya kayaknya ini masih burung masih 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 oke berarti minta tolong di share lagi Mas Rama yang mengenai introduction to channel boleh-boleh nah kalau untuk channel ini nanti kita juga akan mengarahkan mahasiswa channel apa sih yang pas untuk mereka masukin sesuai dengan karakteristik produknya mereka nanti mungkin masing-masing tim antara tim satu dengan tim lainnya akan berbeda ya untuk channelnya yang ini Bungut ya ya itu nah ini mengenai channel kita lihat what do you think is the role of Amazon or your local supermarket what do you think they do for you they bring you products and services right these are called channels but channels can be of many types and can serve various objectives let us understand them more we can use channels for the purpose of communicating with our customers and also for delivering the products and services to our customers communicating with customers can imply anything from letting our customers know that we exist or what is called discovery to giving them detailed information of our product features communication channels can also be used for engaging with the customer getting feedback or even building a community of users can you think of an example of a channel which serves all these purposes facebook delivery can mean either initiating a trial or making a sale or enabling a return examples are your local retailer Amazon and many others who are selling products to you here are some tips to get you started with channels 1. in the early days leverage as many free or low cost channels as you can for example a facebook page has no direct cost but an ad in the newspaper costs money 2. channels which are are right for the early days of the startup need not be as relevant in the later days for example distributing flyers in a neighborhood will not work for a large international level FMCG like Kellogg's also channels that you can use for discovering early adopters may not work when you want to address a larger market like technical blogs by experts were used for discovering early adopters for oculus rift or ar-vr headset 3. do not try to be everywhere prioritize on only a few channels 4. remember to be consistent with your messaging across channels there is a lot of talk around channels and types of channels such as distribution channels digital channels a lot of frameworks etc but these classifications are not very relevant for you right now all you need to do is focus on your goals and the simplest way or channel to reach your early adopters to sum up keep in mind that channels serve two purposes one is communicating with customers and the other is delivering the product to your customers ini adalah tujuan channel tadi ada dua ya jadi yang pertama mengkomunikasikan yang kedua how to delivernya nah mungkin kalau di Indonesia kalau tadi kan contohnya mungkin kita kurang familiar kalau di Indonesia contoh yang saya rasa sukses itu adalah maici keripik maici mungkin kalau ibu-ibu tahu ya kalau bapak-bapak saya nggak tahu nih tahu atau nggak keripik maici nah keripik maici ini di awal-awal dia menggunakan channelnya itu adalah membentuk community reseller komunitas reseller nah itu kan free ya dari sisi cost itu murah gitu kemudian dia branding produknya kemudian dia memang sengaja di awal-awal itu produksinya tidak terlalu banyak untuk menimbulkan efek penasaran bagi si customer-customernya dan dia berhasil untuk mengadopsi halo efek dari pemasaran mode-to-mode dari reseller-resellernya itu jadi yang dari level 1 sampai level 10 ya dulu awal-awal kalau nggak salah nah begitu dia sudah dikenal begitu dia sudah booming profitnya sudah banyak omsetnya sudah banyak dia ganti channelnya sekarang mungkin kita kalau mau makan keripik maici nggak harus melalui reseller lagi karena sekarang dia sudah ada di supermarket di Indomaret Alphamart itu sudah banyak jadi dia sudah beralih dari yang awalnya community dia beralih ke listing fee ya kalau di supermarket itu namanya listing fee jadi kalau di awal sudah masuk ke supermarket kan mungkin berat ya karena dia cash flow-nya juga rentangnya lama jadi nanti kita bisa mengarahkan ke mahasiswanya di awal-awal jangan cari channel yang high click cost yang biayanya mahal tapi cari channel-channel yang murah tapi efektif gitu oke selanjutnya mungkin mas Rama tolong next oke ini ada tipe-tipe channel juga di hand out kalau nggak salah ya setelah itu nanti ada tipe-tipe channel nah ini ini ada beberapa tipe channel ini nanti yang bisa Bapak Ibu sarankan adalah nggak usah semua pilih aja tiga kali ya tiga yang menurut Bapak Ibu itu paling efektif coba ke bawah nah nah di tabel ini nih ini adalah channel jenis-jenis channel nah nanti si mahasiswanya suruh pilih mana dari semua channel-channel ini yang akan mereka pilih kalau AdSense itu mungkin menurut saya belum saatnya lah ya karena mahal ya untuk bayar SEM dan AdSense itu kayaknya terlalu mahal mungkin bentuknya itu bisa di media sosial AdSense itu oke lah atau nanti kalau misalnya pamerannya offline ya flyer itu juga oke lah CEO kayaknya belum saatnya kecuali IT ya kecuali dia bisa membuat sendiri ada anak IT di timnya nah untuk email marketing blog ini bisa dicoba karena free ya nah ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengarahkan tiga diantara banyak channel ini oke next ke sales planning nah setelah kita sudah merancang sedemikian rupa sudah di buat DMC nya segala macem nah yang selanjutnya adalah selling selling ini sebenarnya core ya core dari sebuah bisnis jadi kalau kita mau sebaik apapun planning kita kalau ternyata nggak laku di pasaran ya buat apa gitu jadi nggak bisa menghasilkan nah selling disini yang pertama ini akan dijelaskan mengenai kenapa sih kita udah design kayaknya tuh bagus gitu planning kita tapi kok saat ketemu di lapangan itu nggak laku gitu oke berarti dari sini kita coba play and welcome back so far you have completed a few significant tasks in this lesson you applied the concepts of segmentation and targeting to gain insights about your customer you identified the niche for your product or service in short you know quite a bit about the customer by now but wait there is more you know what the customer in your niche needs but how will you know if the customer is willing to buy your product it is quite possible that the customer has an alternative which is what marcus found out after he launched his venture marcus had spent 10 years in the apparel industry using his understanding of consumer behavior in the office wear niche he launched the apparel brand smart and sharp the brand included shirts and trousers that were easy to maintain the product was superior in quality and it was cheaper than similar products in the market marcus launched the product during the prime shopping season and offered it through all leading retailers he seemed to have done everything right but his product just wouldn't sell the sales did not pick up despite introducing promos such as buy two get one free it was a better product and it was priced lower then why wouldn't it sell why were the customers reluctant to buy this brand because there were alternatives and the customers did not want to switch just like marcus in our story many entrepreneurs believe that if their product has a relative advantage over other similar products the customer will be willing to switch however this doesn't happen most of the times expert entrepreneurs identify two factors for this one switching costs two psychological biases let us look at each of these factors in detail let me address the first factor switching costs with the health nah itu tadi dua faktor yang menyebabkan kenapa ada kemungkinan kenapa produk kita ternyata tidak diminati di pasaran yang pertama adalah switching costs yang kedua adalah psychological bias nah untuk yang switching costs mungkin sebenarnya produk kita tidak lebih buruk dibandingkan pesaing tapi ternyata kalau misalnya customer mau pindah dari yang biasa mereka gunakan ke produk kita ada biaya tambahan nah itu yang membuat customer tidak mau beralih ke produk kita itu yang pertama mungkin akan dijelaskan di video ini let's take the case of Ouya an android based games console it is an 8 generation console competing against xbox 1 and playstation 4 this product is comparatively cheaper and it offers a free version of all its games but existing users are still reluctant to shift to this console why it is because the users are part of an online community where they discuss play and exchange games a behavioral pattern has set in and switching to a new product or new behavior is never easy let us consider another example what if you were asked to switch from MS Office to a freeware like Apache Open Office I know I would be very reluctant because I am very comfortable with MS Office I wouldn't want to learn the features of a new software even if it is considered better here is an important point please remember that switching cost has nothing to do with product cost even if a new product is cheaper customers may not switch because there to be considered such as their comfort level with an alternative product and compatibility with other things add-ons and all ini jadi salah satu alasan kenapa customer itu enggan mungkin kalau zaman dulu itu pernah ada open source yang semacam Windows Linux dulu kalau tidak salah saya sendiri walaupun katanya itu lebih baik karena open source jadi kalau kita buka di bandara mau itu enggak ada lisensi lah ya istilahnya kalau Windows kan kalau dulu ya infonya waktu saya kuliah kalau kita buka di bandara terus misalnya ada orang Microsoft yang melihat kalau ini kita Windows kita enggak ter-license itu bisa bermasalah nah dulu Linux waktu awal-awal isunya seperti itu tapi ternyata pada real di lapangan orang-orang enggak mau pakai Linux gitu karena mungkin ya itu karena sudah terbiasa sama Windows gitu nah itu yang per itu itu yang switch we now come to the second reason why customers don't buy that is psychological biases the human mind functions in some predictable ways and this also impacts a customer decision to buy experts refer to this as psychological biases buying and selling decisions are influenced by three psychological biases in particular these are perceived value loss aversion and optimism once again let's understand these with the help of some examples one day Joshua Bell a world famous violinist disguised himself and played the violin in the Washington DC metro station a few people who walked past him gave him some money and he ended up collecting 27 dollars in 45 minutes now here's the twist in the tale just two days earlier he had performed to a packed theater in Boston where the average ticket price was about hundred dollars so what does this example tell us it tells us what is important is not the value being delivered but the perception of value delivered in short it means that the cost of a product or service is guided by its perceived value if the perceived value of a product is high customers will be willing to pay more now let's move on to the next bias psychological bias yang pertama itu tadi ya adalah perceived value jadi sebenarnya orang terkadang beli produk kita bukan karena produk kita bagus tapi perceived value expected value yang ada di pikiran mereka kalau produk kita bagus gitu contoh lah seperti misalnya Starbucks Starbucks itu karena brandingnya di pikiran tiap orang itu ya bagus gitu walaupun pada kenyataannya HPP-nya Starbucks aja sebenarnya sama ya dengan mungkin kalau kita minum kopi-kopi di pinggir jalan gitu kalau tadi dicontohkan yang jasa yang tadi main biola jadi dia biasa main di teater dengan harga mahal per jamnya tapi begitu produknya kan sama yang di deliver sama sama permainannya dia gitu tapi saat dia main di pinggir jalan beda hasilnya jadi sebenarnya yang 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 diharapkan itu adalah perceived value-nya yang di expected-kan bukan nilai bukan produk itu sebenarnya jadi inilah pentingnya branding branding tadi di awal kemudian yang kedua adalah loss aversion kita lihat videonya loss aversion so what is loss aversion if the customer already has a product which they are using they won't like to give up the product for your new one losses are more significant to the customer than equal gains and when planning to buy a new product they first think about what they could lose if they buy the new product we now come to the last bias which is optimism before we get to it here is some food for kalau yang kedua tadi loss aversion jadi kenapa pelanggan gak mau beralih karena menurut mereka loss nya lebih banyak dibandingkan gain yang ditawarkan makanya mereka lebih prefer yaudah gak beralih ke produk yang kita tawarkan kemudian yang ketiga adalah optimism this is a bias which affects the entrepreneur the seller in this case and not the consumer do you want to know why lottery tickets sell well it is because a lot of us feel we will win in other words we are unrealistically optimistic about getting favorable results and entrepreneurs fall into this category of people who can be unrealistically optimistic they often overestimate the value of the product and the ability to make the product a success here is a key takeaway while perceived value and loss aversion guide consumer decisions optimism guides the entrepreneur decisions and once we understand these biases we can take some steps to work around it with that let me take your leave now enjoy yourself and have a good day nah kalau yang terakhir yang optimism itu dilihat dari sisi kita sebagai produsen nya kalau yang dua sebelumnya kan dilihat dari sisi konsumen nya kemudian selanjutnya kita lihat nah ini contoh tugas oh ini additional reading jadi ini adalah best practice supaya si customer mau beli produk kita ini mungkin nanti akan ada di modul ya bapak ibu dalam bentuk bahasa indonesia kalau ini bahasa inggris ya oke next mengenai selling skill nah untuk selling skill kalau tadi kan sales planning ya nah untuk selling skill ini ada satu video mengenai one to one selling process and concept kita lihat ya no matter what you do with your idea or solution finally it all boils down to selling selling your product or service to a customer right but how exactly will you sell when you're in front of a customer which process or method will you follow there are many for example spin selling it encourages extensive use of questioning techniques then the consultative method which uses active listening in order to form a long-term relationship with the customer and more all have advantages any selling method you use should revolve around the customer one to one selling is one such method it also combines the best from all the methods even when the world is moving towards e-commerce some situations like sales of high-end luxury products or the sale of a new concept or service will need one to one selling in a typical one to one selling process there are six steps the six steps are preparation opening the call investigating the need sharing benefits objection handling and closing the sale before you start you should keep all the details about the customer at hand so the first step in one to one selling is preparation do you remember the customer personas you had created keep them in mind and do your homework find out relevant information about your customers for example to sell a vacation timeshare product you should know how many members are in the customer's family what do they like to do while on vacation hike see the nightlife or just lazer around on the beach first impressions matter so the second step that is opening the call is really critical use the first call to connect with your customer greet the customer in the manner which is appropriate to the customer's age gender culture etc your tone should be pleasant courteous and respectful and your manners impeccable it's very important that you sell what the customer wants and not what you want to sell so investigating the need is the third step in the one to one selling process let us say you're selling a vacation timeshare product some questions you can ask are what is the biggest problem you face when you plan a vacation listen carefully when your customer is talking and use the queues smartly this takes us to the fourth step sharing the benefits this is the time when you can share benefits of your product or service and how your product can solve the customer's issues and shoot your sales pitch do this in a way that the customer feels that you're trying to help rather than you trying to sell your product start your conversation by highlighting what's in it for them use phrases during your conversation such as I appreciate I would encourage I'm afraid I'm concerned I understand to show empathy during the conversation you may face certain objections from the customer you should expect them and be prepared for them note that objection handling is the fifth step this could get a little tricky and you need excellent listening and negotiation skills to handle such situations for example if the customer says that the price is too high then you can talk about the uniqueness of your product or service and show that the benefits are worth far more than the price and that it's worth a try the final step of the selling process is to close the sale you can close the sale by either summarizing your conversation with the customer or clearly chalking out the next steps depending on your situation you can also ask for the sale and propose a date for completion of any necessary documentation depending on the situation either during the objection handling stage or the closing stage you can dip into your goodie bag and provide promotional offers or discounts too if your sale has been unsuccessful you can talk about future possibilities or any upcoming development to keep things open the important thing is to stay positive and be empathetic even if the customer decides not to go ahead with your product or service you must appreciate his or her choice and do not try to hard sell remember that your purpose is not only to make sales but to build great relationships to conclude the steps discussed in this video are only a recommended sequence sometimes you may have to start not from step 1 but from a different step as per the customer's questions and how you want to lead the conversation with practice you will master the art for sure just to recap one-to-one selling is a great way to sell your product or service to the customer via a face-to-face interaction the six steps are preparation opening the call investigating the need sharing benefits objection handling and closing the sale all the best and happy selling nah ini adalah yang terakhir ya selling skill jadi pada ujung-ujungnya pasti nanti mahasiswa akan dihadapkan untuk menjual produknya nah untuk kelas KWU dasar ini untuk role play selling skill mungkin akan digantikan dengan pitching ya jadi nanti uasnya itu berupa pitching materinya itu adalah dari awal pertemuan sampai nanti pertemuan ini tentang selling skill jadi bagaimana mereka memaparkan produknya nah itu nanti yang kita nilai dan hasil dari PPT pitchingnya nanti akan dikumpulkan untuk bisa diikut sertakan dalam Watwani Advantage Watwani Advantage ini seperti kayak komunitas para-para startup muda yang baru mau memulai ya sama seperti yang kelas KWU dasar nantinya lah nah kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu nah ini ada bahan reading tambahan ya ini juga nanti ada di modul nah untuk modul mungkin akan di share dalam bentuk soft copy ya bisa nanti di kirimkan ke mahasiswa kalau misalnya atau ada saran Bapak Ibu apakah perlu hard copy-nya untuk modul kalau bisa sih modul-modul itu bisa di di apa di hard copy biar kita bisa juga baca-baca juga hard copy ya oke siap mungkin kalau untuk dosen nanti akan kita kasih hard copy ya Pak ya tapi kalau untuk mahasiswa soft ya mungkin ya atau kalau misalnya mahasiswanya perlu boleh nanti ditawarkan saja Pak siapa yang mau mencetak gitu nanti akan dicetakkan oleh PI 2B oke ada lagi yang mau ditambahkan mengenai metode jadi untuk materi kita sudah selesai ya Bapak Ibu jadi ini adalah materi terakhir kita jadi total keseluruhan kuliah ke WU dasar itu ada sampai sembilan lesson di akhir ini example bank itu sebenarnya proses bisnis pitching itu nah nanti di endingnya mahasiswa juga harus mengisi semacam assignment ya kayak semacam final assignment disitu tujuannya untuk mengukur si mahasiswa itu bagaimana nih kemampuannya apakah dia ngerti secara teori kalau untuk yang final assignment secara teori tapi kalau secara praktiknya nanti akan dinilai dari pitchingnya itu tadi jadi nanti UASnya ada dua nilai ada nilai final assignment ada nilai pitching bisnis pitching kalau untuk UTS nilainya yang tadi prototyping competition itu ya sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin saran supaya metode perkulian kita bisa lebih efektif tadi untuk yang pertanyaan kalau materi pertemuan-pertemuan itu kan ada KRS kayak SAP gitu jadi minggu keminggunya itu ada sehingga kita sebagai dosen bisa sharenya minggu pertama kedua sampai itu kita berapa kali 15 atau 14 kali 16 kita total sama UTS UAS itu 16 kita mulai itu di minggu ke kan kita kan harusnya kan di tanggal 11 ya Pak ya mulainya ya tapi sebelah itu kan tanggal merah tuh jadi 11 Maret kan tanggal merah hari Kamis jadi kita mundur di tanggal 18 itu adalah kuliah perdana kita metodenya kenapa Bu tanggal 18 iya metodenya adalah sama seperti ini Pak by Zoom jadi nanti kan kalau ini kan hanya dosen-dosen ya tapi kalau nanti ada mahasiswa nih 300an mahasiswa masuk di dalam Zoom ini pertama 30 menit pertama nanti disetelkan dari PI 2B beserta penjelasannya kemudian nanti kita bagi ke break room-break room ini nih break out room yang isinya adalah kelas bapak-bapak jadi nanti di break out room itu hanya hanya bapak dan mahasiswanya gitu jadi dari misalnya pertemuan pertama tentang entrepreneurship style itu kan nanti ada RPS-nya ya Pak RPS nanti akan dibagikan dengan modul bersamaan dengan modul jadi nanti pertemuan pertama RPS-nya misalnya tentang entrepreneurship style nah berarti pertama kita setel dulu nih video learnwise tentang customer tentang self-discovery tentang flow kan pertama kan kita mengenai flow ya mengenal passion segala macam nah nanti praktisnya di break out room yang dikelola oleh bapak-ibu masing-masing mereka mengerjakan activity-nya gitu jadi nanti activity-nya langsung di break out room itu bapak-ibu lah yang nantinya akan mengelola kelasnya seperti itu ini supaya nanti semua semuanya sama nih jadi kita di tiap pertemuan outputnya sama kita semua gitu mungkin ada saran bapak-ibu mengenai metode perkuliahannya lagi bu muti ya untuk di 30 menit pertama itu dari PE2B itu yang mengisi kemudian bagaimana bu sebentar kenapa pak PE2B yang 30 menit itu PE2B kuliah umum udah ada bu muti untuk kuliah umum nanti akan di ini kan apa akan akan ada di RPS jadi diselang-seling Pak Ruli jadi nanti di 30 menit awal itu itu termasuk kuliah umum jadi misalnya pertemuan iya misalnya pertemuan satu itu adalah tentang self-discovery yang mengisi dari PE2B misalnya pertemuan dua ternyata di RPS itu jadwalnya adalah kuliah umum pertemuan dua itu kan tentang desain thinking nah kalau desain thinking itu akan sulit kebayang anak-anaknya jadi lebih baik expertnya yang berbicara itu misalnya kalau untuk teori kan sebenarnya mereka sudah harus menyetel sebelum perkuliahan ini dimulai kan jadi diharapkan nanti Bapak Ibu juga apa ya men-trigger anak-anaknya supaya silent voice-nya ini mereka setel sendiri di rumah jadi nanti di saat perkuliahan di hari Kamis itu hanya tinggal activity gitu dan pengulangan jadi nanti di PI2B akan oke Bumuti apa ya mengkelirkan aja gitu karena mereka juga punya kewajiban menjawab kuis kan masalahnya jadi nanti mekanismenya 30 menit awal itu dari pusat kemudian baru didistribusikan ke breakout room breakout room yang isinya adalah Bapak Ibu dan nanti mengerjakan activity-nya di breakout room itu nanti setelah selesai perkuliahan hasilnya mahasiswa suruh input di learnwise-nya di hari itu juga kalau misalnya belum selesai mungkin bisa dikasih waktu sampai malam gitu biasanya saya begitu Pak kalau yang perkuliahan sebelumnya kan saya sudah pakai learnwise ya Pak ya jadi biasanya mahasiswa itu suka minta tambah waktu biasanya pada kenyataannya mungkin nanti yaudah silahkan di open sampai misalnya kita kan kamis ya sampai hari Jumat atau Sabtu gitu misalnya terus mahasiswa juga harus diingatkan untuk bisa kuis ngerjain kuis kuis juga nanti kita reminder supaya ngerjain kuis itu paling lambat hari itu juga jam 9 kalau saya biasanya gitu sebelumnya supaya mereka enggak numpuk kuisnya karena kalau misalnya numpuk udah lupa juga kan masalahnya jadi mending di hari yang sama setelah di deliver mereka ngerjain activity sorenya langsung kuis gitu kuis enggak harus di kelas kalau kuis kuis mereka bisa di rumah terserah jadi sebenarnya kuis itu untuk kita ngukur anak-anak tuh ngerti enggak sih sebenarnya gitu ya kenapa Pak Edo itu mahasiswa bisa login ke Wardani ke webline wise bisa Pak jadi nanti dan password juga jadi nanti gini Pak mekanismenya kan karena yang punya akun learnwise cuma kita bertiga ya saya Mas Rama sama Pak Abi jadi nanti kemarin kan sudah dibagi ya kalau enggak salah di sesi pertama yang dijelaskan oleh Bu Anik kalau misalnya saya itu kayaknya yang pokoknya yang MMM itu pasti akunnya pakai akun saya yang paling bawah-bawah yang atas-atas itu biasa kemarin kalau enggak salah pakai akunnya Pak Abi yang namanya A sampai E kalau enggak salah pakai akunnya Pak Abi kemudian sisanya pakai akunnya Pak Rama nah nanti kita buatkan kelasnya jadi satu akun itu hanya bisa buat dua kelas jadi nanti kemungkinan dalam satu akun itu bisa terdiri dari dua dosen nah nanti Bapak Ibu akan dikasih username sama passwordnya dari Pak Abi Mas Rama sama saya nah nanti di pertemuan di pertemuan pertama ini kan kita belum pernah ketemukan ya nih sama mahasiswanya di pertemuan pertama ini mereka akan dijelaskan mengenai learnwise bagaimana mekanisme perkuliahan terus bagaimana cara menggunakan learnwise bagaimana cara input nilai sorry bagaimana cara input tugas bagaimana mereka cara membuat practice venture gitu itu di 30 menit pertama termasuk termasuk 30 menit pertama yang di sesi pertemuan pertama di tanggal 18 Maret berarti itu masih membahas mengenai learnwise di minggu keduanya mungkin mengenai design thinking design thinking nanti kita akan usahakan ada dari pihak luar supaya mereka itu tertrigger jadi design thinking itu kemarin kan sudah dijelaskan kalau design thinking itu bagaimana mereka berpikir kreatif bagaimana menjadikan masalah itu sebagai sebuah solusi dan bisa menghasilkan sebuah bisnis yang worth it untuk dijalankan gitu nanti mungkin akan kita panggilkan praktisi yang memang produknya itu unik dan menjadi problem solver di masyarakat itu itu minggu kedua design thinking dan seterusnya nanti tapi tidak setiap minggu ya ada kuliah umum tidak harus lama 30 menit aja cukup untuk kuliah umum sisanya kita berbanyak praktis-praktis aja seperti itu mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau saran tadi kan yang di awal 30 menit itu kan dari PE2B ya Bu ya nah itu gimana kalau misalkan dari setiap dosen akan ada penyampaian di 30 menit awal itu Bu boleh jadi nanti kita ini ya kita rolling ya bagaimana Bapak Ibu setuju di random jadi misalnya pertemuan pertama yang bagian ngisi Pak Edo nih pertemuan kedua nanti duet sama narasumber misalnya Bu Anik misalnya pertemuan ketiga misalnya Bu Rida pertemuan keempat Pak Ruli gitu ya nanti nanti kalau seperti itu akan ditambahkan berarti di RPSnya siapa yang akan ngisi bagaimana Bapak Ibu kalau bisa dibuat jadwalnya iya dibuat jadwalnya nanti akan dikirimkan di RPSnya nanti berarti Pak akan ditambahkan jadi nanti Pak Edo kebagian di tanggal berapa gitu ya nah untuk target yang tadi pertanyaan Bu Ulva itu kan ini waktunya tiga bulan sehingga anak-anak membuat prototipe kan waktunya pendek bagaimana kalau semua dosen itu memanfaatkan atau mencarikan topik-topik buat mahasiswa dari alumni yang baru lulus kan itu sudah punya prototipe tuh misalkan mesin elektro informatika TK TK juga bisa TIP ini dicarikan gitu dimintakan topik apa ininya nanti si mahasiswa itu dimasukkan ke dalam tim si alumni dimasukkan ke dalam tim supaya timnya itu tambah satu gitu loh tiga tambah satu kan empat sehingga proposal yang dijadikan target tadi bisa jalan gimana urusannya enggak ada nanti dikasih tahu aja mungkin kalau misalnya ada hasil-hasil TA kayak misalnya Pak Edo Pak Edo kan di TIP banyak produk kayaknya Pak Edo kayak hasil penelitiannya Pak Edo yang susu saga itu mungkin daripada 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 enggak dilanjutkan kan siapa tahu bisa menjadi sebuah bisnis dan Bapak kan terlibat di dalamnya tuh dan pasti akan profit sharingnya juga pasti akan dapat gitu mungkin itu ya Bu Anik maksudnya kita kan baru mulai dengan ekonomi ekonominya kan layak tapi kan pemasarannya belum gitu nah itu itu sambil dipakai untuk model gitu Pak dipakai untuk perkulian itu supaya mahasiswanya nanti juga juga apa namanya melakukan marketing ya kayak tadi cari survei untuk pasarnya customer-nya siapa itu biar bisa dipakai sekaligus datanya juga dapat gitu sehingga kalau ikut kompetisi itu udah jalan udah bisa tapi kalau mereka harus mikir dari awal itu memang rasanya enggak mungkin nah tapi kalau udah ada prototipe yang udah dipresentasikan oleh mahasiswa yang udah lulus itu mahasiswanya diajak lagi kembali untuk membuat proposal ini paling tidak ikut kompetisi yang di dalam gitu syukur-syukur kalau memang unik topiknya ininya unik idenya unik ya bisa masuk ke KIBM KIBM kemudian untuk yang terutama ASMI ASMI itu ini informatika tapi juga bisa dari kita juga misalkan produk pangan gitu bagaimana supaya komposisi apa mixing dari ingredient-ingredient tadi itu bisa presisi sehingga kalau diduplikasi diperbesar kapasitasnya itu bisa sama rasanya kayak gitu misalkan itu juga memerlukan kontrol memerlukan apa namanya berbasis IT juga itu kira-kira Bunguti untuk modul modul itu kalau bisa supaya semua masuk ke dalam pembuat modul itu baiknya yang masing-masing topik tadi dari dosen itu membuat paling tidak 10 itu 10 itu menjadi rubrik singkat yang nanti bisa ditransfer ke mahasiswanya gimana bisa enggak kira-kira nanti digabungkan jadi satu modul yang kita train kalau untuk modul sih sebenarnya sudah didownloadin ya Bu dari Lendwise-nya cuma paling kalau pun mau dibagi ke dosen-dosen pengampu paling penjabarannya ya itu dosen pengampu membuat penjabarannya kan iya tapi ada yang gini maksudnya modul kan udah kita print out kemudian nanti untuk dosen-dosen membuat satu masing-masing di kelasnya itu membuat satu penjabaran tugas ya penjabaran tugas atau rubrik yang bisa ditransfer misalkan Pak Edo Pak Edo kan ada kelasnya 10 10 tim gitu ya nah ini dibuatkan topiknya ini ini arahnya kemana topik ini arahnya kemana paling itu butuh 2-3 halaman maksimum 5 halaman artinya nanti buku-buku itu kalau kita pakai untuk publikasi kan dipakai untuk ajar itu bisa kita HKI kan gitu kalau untuk HKI sepertinya gak bisa Bu karena ini kan Watwani ya kita sudah baku modul-modulnya kan sudah baku walaupun kita kasih penjelasan contoh-contoh lain iya di penjelasannya itu ya kan ada 11 11 x 5 itu kan udah 55 jadi udah masuk ke kategori buku ajar mungkin ini nanti ini kan saya kan sudah screenshot ya masing-masing kalau itu gak bisa yang Watwani gak bisa tapi rubriknya kan kita bisa melakukan sendiri maksudnya itu kan sudah ada screenshotnya terus nanti Bapak Ibu menjelaskan sesuai screenshot itu mungkin kalau mau tapi kalau mau di HKI kan itu gak bisa karena kita kan semuanya sama ya dengan Watwani kecuali kita mengambil beberapa literatur di referensinya nanti terdiri dari beberapa literatur gitu karena nanti kita akan kena copyright yang di HKI kan itu anunya tugas prototypingnya itu loh kalau tugasnya bisa jadi nanti kumpulan dari tugasnya anak-anak itulah yang di HKI kan hak ciptakan gitu jadi kita kerja keras nanti gak ada hasilnya paling tidak kan kumnya dapat itu masing-masing katakanlah sebelah seorang kan dari 40 kan kita lumayan dapat 8 apa 9 berarti ini kan di akhir ya bu ya setelah uas kan karena kan harus mengumpulkan tugas-tugas gitu oke ya paling juga target yang itu yang publikasi itu terpenuhi bu mutif oke berarti ada lagi bapak ibu nah karena ini kan besok kita akan simulasi kita sih berharap dalam simulasi itu semuanya hadir karena ini justru yang penting karena mekanisme penggunaan landwise bagaimana caranya masukin tugas dan sebagainya supaya nanti di pertemuan pertama bapak ibu bisa mengarahkan mahasiswa-mahasiswanya mungkin besok jam 10 sejam kayaknya cukup lah kalau hanya untuk apa simulasi ya simulasi menggunakan landwise sambil nanti saya buat dulu batch-batch kelasnya kelas virtual accountnya dan nanti dikasih username dan passwordnya ke bapak ibu semua ada lagi yang mau ditanyakan bapak ibu sebelum kita akhiri ya tadi jangan lupa bikin yang topik-topik ya supaya mahasiswa bisa tepat waktu selama 3 bulan oke itu deadline-nya kapan bu deadline-nya kan petengahan April topik-topik yang akan dipakai mahasiswa kan maksudnya bu iya betul ya berarti sebelum sebelum mulai sebelum mulai perkuliahan tuh tanggal 18 Maret mulai perkuliahan tuh ya dikasih waktu berapa lama gitu bu dosen-dosennya mungkin sampai awal Maret kali bu oke supaya lebih apa agak panjang gitu sebenarnya mudah sih hanya mendata aja di prodi-prodi Bapak Ibu ada produk apa aja nah nanti dari produk-produk itu nanti kita tawarkan ke si mahasiswanya juga dari penelitian Bapak Ibu juga bisa sih sebenarnya penelitian dan Abdi Mas harus bisa tuh Pak Edo oke ada lagi Bapak Ibu sudah tidak ada lagi sepertinya Bu kalau tidak ada silakan ditutup Mas Rama ya baik terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya pada hari ini besok terakhir ya Bu penggunaan Pernuas jam jam 10 ya mungkin ya jam 10 ya baik besok kembali lagi jam 10 pada channel yang sama absennya kok tidak bisa tak ini ya oh iya absennya lewat lewat oh iya boleh di grup ntar saya kirim di grup absennya kan tadi sudah satu kali satu kali aja Pak nanti untuk yang mungkin ada Bapak Ibu